Dalam pembuatan bodi berbahan fiberkarbon memiliki tiga tahapan utama. Yang pertama adalah membuat pembuatan positif atau mock-up. Yang kedua negatif atau molding atau disebut dengan cetakan. Yang ketiga adalah pencetakan bodi itu sendiri. Untuk membuat mock-up diperlukan seksion pebentuk bodi utama. Seksion terdiri dari beberapa lembar plywood atau triplex yang dipotong sesuai desain dan disusun menjadi bentuk mobil secara utuh. Selanjutnya adalah pengisian seksion dengan stereofoam. Hal ini bertujuan untuk meratakan permukaan seksion sehingga bentuk mobil terisi secara solid dan sesuai desain. Dalam proses ini dipakai lem stereofoam untuk merekatkan stereofoam dengan triplex. Proses pengisian stereofoam dibantu dengan alat yaitu hotwire. Nah seperti gambar di sini. Untuk memudahkan pemotongan triplex sesuai dengan bentuk dari kendaraan itu. Proses selanjutnya adalah penggipsuman. Proses penggipsuman kita harus memastikan seluruh bodi terlapisi gipsum secara merata. Proses gipsum ini kita oleskan. Biasanya dipakai alat bantu yaitu kape atau scrub untuk memudahkan pelapisan gipsum pada bodi kendaraan. Selanjutnya setelah gipsum kering dilanjutkan proses sendering atau pengamplasan dengan amplas grip 180-400. Tim Garuda ONY sendiri menggunakan bantuan alat sender double action untuk mempercepat pengerjaan pengamplasan. Setelah rata keseluruhan dilanjutkan dengan pendempulan permukaan. Pendempulan ini prinsipnya sama dengan penggipsuman yaitu menyeluruh menutupi bodi kendaraan. Selanjutnya lakukan pengamplasan dengan amplas grip 120-400 untuk memastikan setiap surface rata secara menyeluruh. Dilihat di gambar terdapat pendempulan tambahan untuk menutupi pinhole yang masih tampak. Ini bertujuan agar kerataan permukaan mock-up bisa dimaksimalkan. Selanjutnya diamplas lagi dengan amplas grip 400. Setelah proses pendempulan selesai dan permukaan mock-up rata dilanjutkan proses pelapisan epoxy. Proses pelapisan epoxy menggunakan spray gun. Bahan-bahan yang dipakai antara lain epoxy, hardener, thinner. Dan pada proses penyemprotan, tekanan kompresor minimal adalah 4 bar. Untuk takaran dari proses penyemprotan epoxy ini adalah 4 banding 1 untuk epoxy dibanding hardener. Biasanya disesuaikan dengan spesifikasi pabrikan yang tertera di kaleng. Begitu juga untuk thinner yang biasanya terkandung 60% sampai 80% campuran thinner. Itu juga sesuai dengan spesifikasi pabrikan. Spraying harus dilakukan secara merata di seluruh bodi mock-up dan pastikan tidak ada spot yang kelewatan. Epoxy akan kering dalam waktu kurang lebih sekitar 8 jam. Setelah kering, saatnya proses pengamplasan dengan amplas grip 400-800 sekaligus pengecekan pinhole ulang. Apabila masih ada pinhole, bisa didempul menggunakan dempol halus. Setelah semua permukaan benar-benar rata, dilanjutkan proses semprot clear atau pernis dengan tujuan menghasilkan permukaan yang benar-benar halus sesuai dengan permukaan mobil yang sebenarnya, yaitu halus dan mulus. Perbandingan penggunaan clear dan hardener pada proses pernis adalah clear banding hardener 4 banding 1. Biasanya sih menyesuaikan dengan spesifikasi pabrikan. Clear sendiri akan kering dalam waktu antara 6 sampai 8 jam. Selanjutnya adalah proses polishing mock-up untuk mendapatkan permukaan yang halus dan mengkilap. Polishing ini menggunakan bahan kompon. Setelah proses ini adalah proses pencetakan molding. Pada proses pencetakan molding, bahan yang diperlukan adalah pertama, mirror glass, kedua karton, ketiga, lem G, keempat, resin fiber SHCP, dan katalis. Proses pengaplikasiannya menggunakan kuas. Saat proses aplikasi, pastikan safety saat bekerja tetap diperhatikan, yaitu termasuk menggunakan sarung tangan, masker, dan kacamata. Proses pengecekan molding dimulai dengan mengolesi mock-up menggunakan mirror glass. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa resin tidak akan menempel pada mock-up. Aplikasi mirror glass harus merata dan tidak ada bagian yang terlewatkan. Setelah mirror glass, setelah aplikasi mirror glass, dilanjut pengolesan gel coat ke seluruh bagian mock-up. Selanjutnya adalah proses setting kupingan. Kupingan ini kita pasang di tengah bodi mock-up, sehingga nantinya bodi ini akan kita belah menjadi dua bagian. Selanjutnya adalah proses pencetakan molding utama. Pertama, resin. Kedua, fiber SHCP dan katalis. Dengan perbandingan resin 300 mili, 15 mili katalis. Resin dioleskan di permukaan bodi, lalu ditambahkan serat fiber. Biasanya serat fiber dipakai 3 lapis untuk tujuan kekuatan, sehingga saat pelepasan cetakan tidak mudah pecah ataupun retak. Proses ini akan memakan waktu 7-8 jam untuk kering secara maksimal. Selanjutnya adalah proses demolding, yaitu proses pelepasan mock-up dari molding. Biasanya alat bantu yang dipakai untuk pelepasan ini adalah pertama pemungkit, yang biasanya untuk mengungkit ban, pengganti ban, lalu scrub, dan juga palu karet. Proses ini dilakukan secara perlahan dan penuh dengan ketelitian, sehingga tidak ada kerusakan pada molding. Proses ini tidak masalah apabila mock-up rusak. Yang paling penting adalah molding bisa dilepas dengan baik secara perlahan tanpa kerusakan atau kerusakannya seminimum mungkin. Dilanjutkan dengan proses inspeksi kerataan molding untuk memastikan hasil cetak itu benar-benar bagus atau tidak. Adakah keretakan tadi, adakah bentukan lubang-lubang, dan lain-lain. Ini yang harus dipastikan terus. Lanjut ke langkah utama, yaitu proses utama pencetakan karbon. Prada proses ini, tadi kupingan yang kita buat, itu kita lubangi dengan tujuan agar bisa disatukan dengan bagian lainnya, dengan dibaut. Setelah molding ini disatukan, kupingannya tadi kita baut, saatnya kita mulai proses cetak karbon. Pada proses cetak karbon, yang digunakan adalah metode vakum infusion. Jadi tim Garuda ini, sekian banyak metode yang pernah kita praktikan dulu, mulai dari kita oles secara langsung, hingga akhirnya kita sampai ke metode vakum infusion. Bahan-bahan yang digunakan, dan perlu disiapkan, adalah lapisan cetak. Lapisan cetak ini terdiri dari karbon, pil plai, dan infusion mask. Selanjutnya adalah proses baking, yaitu proses isolasi seluruh permukaan cetakan, dengan plastik, atau biasa disebut dengan proses baking. Dilanjutkan dengan proses pengecekan kebocoran. Jadi baking tadi kita cek, proses pengecekan kebocoran, dengan pompa vakum, dengan tekanan minus 76 cm Hg. Proses ini berlangsung antara 5 sampai 15 menit. Setelah diketahui ada tidaknya kebocoran, maka kita bisa memulai proses infusion resin. Pada proses pengecekan kebocoran, dimulai dengan menutup saluran X. Lalu pompa vakum dihidupkan selama 5 sampai 15 menit, sampai tekanan pompa menunjukkan minus 76 cm Hg. Selanjutnya saluran Y ditutup, bisa diklaim selama 5 sampai 15 menit, di mana harusnya tidak ada kebocoran yang ditandai dengan tidak bergeraknya jarum manometer di resin trap. Oke, selanjutnya proses infusion diartikan sebagai proses memasukkan resin ke dalam lapisan cetak. Proses ini dimulai dengan menghidupkan pompa vakum, membuka saluran Y, kemudian selang X, dimasukkan ke campuran resin, lalu saluran X dibuka, maka resin akan tersedot ke dalam cetakan dan mengalir ke seluruh permukaan cetakan. Waktu pemvakuman bergantung pada luas permukaan, daya pompa, dan tingkat viskositas resin. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana proses pemakuman, pembuatan bodi kendaraan dari fiberkarbon di tim Garuda UNY, keuntungan dari penggunaan fiberkarbon sendiri adalah kemampuannya dalam hal kekuatan dan ringan, sehingga dapat dijadikan pilihan untuk dijadikan bodi kendaraan dan diaplikasikan pada kendaraan secara umum. Akan tetapi kelemahannya adalah harga fiberkarbon yang mahal, menyebabkan memang daya belinya berpengaruh terhadap konsumsi secara umum di pasar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, terima kasih, mohon maaf apabila banyak salah. Sekian, Salam Otomotif!